Banyak rahasia-rahasia dari caproan di DPS Jirun. Kita ungkap di video kali ini. Assalamualaikum, rasa iki. Aku beri video mana? Mugi-mugi api gaya sampean, aku penasaran. Dan sejarah tentang kenapa ada caproan macan kembar di DPS Jirun. Sahabat-sahabat, bu, mari kita ulas. Biasanya sejarah ini macan kembar. Dari tadi apa ya? Ya, pertama kali itu mas Gensin itu ngambil kayu di wilayah Turen. Sebelum ngambil kayu kan di DPS Jirun? Kan ngambil kayu pertama. Habis itu mas Gensin itu waktu pertama kali ngambil kayu itu kadangnya kayak pusing. Melihat kayunya, dito kayunya itu udah merasa kayak gimana? Mistis, pusing. Kabarnya Cak Gensin ini... ...sewangi orang turun, ya kan? Kayu so turun. Ya, terus... Awal ini rasanya... ...niopahnya gak kena. Wispoyok. 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 awal pengambilan kayu mentah dari macar kembar ini Mas Genshin sehabis dipotong, yang memotong siapa cari? orang lain begitu karena orang lain, tapi pas sambil tengok cukup kayu pas memotong lor, begini orang saya turun, kayu mandai ini kan seumur mulai tahun 691 kan, mulai tahun 1931, umurnya kayu mandai ini kan, terus yang jadi umurnya kan ya Pak? ya itu pas waktu pembuatan, pas kulitnya kayu ini, itu kalau orang makan macam, terus aku Pak Bok sama Mas Dero, sekolah merinting umpas waktu jam 1 malam, cuma berpikirkan, proses pemahatan pertama, jadi saya main pas? ngambil kulitnya, umpas kulitnya, jadi langsung, kayak ada suara macan, suara macan, ambil suara macan, ambil suara macan, merinding, tapi mau rinding semua, menguak-ruang yang terluar, ceritanya nggak boleh gimana? terus saja? yaa, terus kan macam itu, kok? oh.. sama yang ini, di pendek yang sekarang, lalu ini, di asresi, di asresi, selesainya itu jam 12 malam sampai jam 12 pagi itu 2 hari jadi proses mulai pengambilan kayu sampai saat itu 10 hari kabarnya juga ada cerita ini ya pas waktu pembuatan sinak itu katanya satu rumah satu warganya Pak Sriwijaya atau Pak Gendol itu ditaruh di rumah dilempar awalnya kan ditaruh dalam rumah satu keluarga itu nggak bisa tidur katanya kayak hidup singongin habis itu kan ketakutan satu keluarga itu ayatnya sama Pak Gendol Sriwijaya itu itu langsung ditaruh di rumah jangan lupa saling menakutkan apa yang bisa kami mesti sih Iya, iya Aku jadi Kaya 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 Mereka Kaya Kaya Dan Kaya 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 Dan Kaya Kaya ada satu kabar lagi lor dari TPSJ tentang mistisnya caploan TPSJ ceritanya kabarnya caploan ini sudah dibawa saudara-saudara dari keluarga TPSJ dibawa ke Sumatera ke Lenggulau tapi kita simak ceritanya dari sanggong lo tapi keluarga dari TPSJ yang berada di Sumatera sana merasa kayak ketakutan habis itu dibawa pulang ke sini lagi katanya kayak hidup lalu ditaruh di dalam rumahnya kayak hidup habis itu di sana ketakutan makanya juga sampai sakit orangnya sampai sakit rumah sakit juga lalu ternyata angker dan mistik sungguh melekat di jaranan Turong Bokotro Simonsorio beringin wajah ini semua campuran TPSJ supranatural ini tinggi jadi kesan mistis dan angkering ini khususnya di caploan dan kaya ikilo caproan ini kita ini caploan yang biasa mekan cakeng sini lagi menginginkan ini tekan Sumatera balik kembali dengan Marang caproan ini yang pernah singgah di Sumatera yang satu dimana mas? yang satu dibutang tadi lu yang saya rekam jadi tau lu yang tau gak ada hukuman itu lu? ya apa ya? itu ya di jalanan itu di gerus jalanan Cenggoro ya kan? ya kan? itu sampai paling panjang saya mau ini dari baliknya apa ya? sepatu makan itu di gerus jalanan itu jadi jalanan itu merupakan jadi itu saya mau coba kerusak jadi ini jadi kalau kalau kamu tau mau beli ini gak apa apa-apa lagi? ya cari ini kayak mistis ada yang murah 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 seperti itu seperti itu jadi pernah dibawa orang pernah dibawa orang mau dikasih makan bersama caplon-caplon lain tapi caplon yang dari sini itu yang lebih menonjol dan yang lain bahkan tidak bisa hadir karena caplon dari sini seperti itu barang halusannya lah misalnya semua yang pernah bawa caplon dari PSJ ke rumahnya ataupun yang di luar kota ternyata dikembalikan lagi ke wajah loh ke desa beringin nih yaitu di rumah Pak Pop Budahil gudang pembuatan gudang di rumah alat media ada di rumah Pak Payan Pak Roman Pak Payan di rumah di rumah semua caplon-caplon yang pernah dibawa keluar pasti dikembalikan lagi entah apa karena misdi kek no tapi sih dibalik no sudah diberikan tapi dikembalikan lagi lor takut takut oke terima kasih seperti itu lor cerita dari keluarga pesan TGSJ dari Mas Gensin dan semua yang ada di sini ternyata begitu anggernya caplon dari TPSJ sekian penonton saya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih